Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya, Pemerintah Kelurahan Selat Hulu, Kejamatan Selat Kapuas, memberikan pelatihan untuk anggota barisan pemadam kebakaran tingkat rukun tetangga yang ada di lingkungannya. Ada tujuh kelompok barisan pemadam kebakaran yang mengikuti pelatihan untuk menggunakan alat pompa penyudot air, serta teknik penyemprotan untuk proses pemadaman. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman gedung pertemuan umum Manggantang Tarung, Kola Kapuas ini berlangsung selama tiga hari. Untuk instrukturnya langsung dari petugas pemadam kebakaran Pemerintah Kabupaten Kapuas. Lurah Selat Hulu, Jainal Arifin mengatakan kegiatan pelatihan ini merupakan kegiatan pertama kali dilakukan oleh pihaknya. Dan melaluinya, apabila ada karhutlah maupun peristiwa kebakaran lainnya, maka para relawan petugas pemadam kebakaran bisa melaksanakan tugas pemadaman dengan baik. Kegiatan damkar khusus Kulurah Selatulu ini untuk membina di Kulurah Selatulu, damkar ada di PPK yang ada di Kulurah Selatulu. Sebab Kulurah Selatulu perdana untuk kegiatan untuk mengumpulkan para PPK di Kulurah Selatulu ini. Berjumlah ada tujuh PPK di Kulurah Selatulu ini untuk dibina dari dana kelurahan juga. Itu kegiatan dilaksanakan ada tiga hari. Mudah-mudahan untuk ke depannya PPK di Kulurah Selatulu ini bisa istilahnya untuk memadamkan api ataupun untuk mengatasi masalah kebakaran hutan, pertawahan, ataupun kemungkinan masyarakat. Jainal Arifin menambahkan untuk pendanaan kegiatan pelatihan tersebut, pihaknya menggunakan anggaran dana kelurahan. Alihuan dan Ririn Binti, melaporkan dari Kapuas.